Selamat pagi, Pak Kaka, Opa Oma, apa kabar? Semuanya senang sekali bisa melihat melakukan pagi di sini. Dan kita ada di acara hybrid kedua selama pagi ini. Dan caregiver counseling ke-34. Dan kali ini spesial banget karena nggak cuma kalangan semua yang hadir. Tapi teman-teman siapa online juga bisa join untuk ikuti counseling caregiver pada kali ini. Oke, kita mau mulai dulu. Perkenalkan, nama aku Ki Jakandau. Aku di sini sebagai volunteer sejak tahun 2013. Aku memiliki Oma yang dengan dimensi yang juga. Tapi bedanya Oma aku nggak tinggal di rumah. Tapi kalau ketemu, tiap minggu pasti ketemu. Salam kenal semuanya. Teman-teman bisa sambil aku. Oke, kita akan masuk ke house room. Jadi hari ini, kakak-kakak semua, kita bukan cuma yang ada di offline ini. Kita ada juga yang di online. Jadi untuk teman-teman yang di Zoom, halo semuanya. Boleh di-on-term. Kita sama-sama mengikuti acara pada hari ini. Acara hybridnya. Halo, kakak-kakak semua. Oke, halo langsung. Jadi di online maupun offline. Bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan bisa langsung kita lebih chat. Dan jangan lupa untuk yang ada di sini. Kita akan siapkan kertas dan bongkak untuk sesi-sesi di selama acara pada hari ini. Sesinya apa aja sih? Kita lihat di orang daunnya pada hari ini. Apa aja yang akan terjalankan? Nah, sebelum kita memulai acara seluruhnya, kita akan ada senang otak dulu bareng-bareng. Lalu kita akan mendengarkan kata-kata dari Kak Michael, Direktur Aspektif Aldi. Setelah itu kita ada sesi level birth out bersama Kak Solayatali. Lalu masuk ke tesi curhat selama 45 menit. Jadi siap-siap nih kakak-kakak semua yang mau curhat, langsung kita curangkan isi aki kita di sini. Dan di akhir itu kita akan ada kesimpulan. Oke. Teman-teman siap semua untuk memulai acara hari ini? Siap, mantap. Oke. Kita akan mulai senang otak dulu. Aku benar kakak, sahabat-sahabat, kakak, semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama berdiri, temenin aku berdiri juga di sini. Nanti ada video. Ikuti video di sini aja, ikuti maku. Jadi kita bersama, kita belajar. Senang otak. Oke, mulai. Terima kasih. 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 saya minta akan masuk ke sesi hope, fear, hope, fear, hope, fear, and faith yang akan dipandu oleh Kak Maika. Silakan Kak Maika. Terima kasih Kak Keke. Semangat pagi. Semangat pagi. Nanti ketika saya bilang semangat pagi, silakan semuanya. Semangat pagi. Oke, semuanya buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mari kita lihat benar-benar generasi yang datang. Dari umur paling mudah berapa tadi? Umurnya? 30. Umur tiga tahun. Oke, saya ingin tahu yang paling nanti di sini berapa. Ada yang 70? 77. Ada lagi yang di atas 77. Oke, kita tanya yang di online. Yang di online apa ada? Yang di atas 77 tahun yang hadir pada pagi hari ini. Ini merupakan acara Festival Confluence. Kita tuliskan di sini yang ke-34. Dan kakak-kakak sekalian sana. Mulai dari masa pandemi. Kita ubah secara online. Karena tadi Keke mungkin sudah cerita di awal ya. Kalau PPG Festival Confluence ini kita hadakan di tahun 2019. Pertama harinya. Di bulan Alzheimer dunia. Waktu itu suar rumahnya juga Pak Keke. Yang memandu dan kali ini Pak Keke kembali bersama-sama kita. Ini merupakan acara hybrid yang kedua. Kalau tadi secara online yang ke-34. Tapi secara hybrid. Offline dan online yang ada di dunia juga. Yang tadi bersama-sama dengan kita. Ini jalan kedua. Yang pertama kali diadakan ke-34. Saat ulang tahun abu yang terkenjilat. Jadi kita berharap. Untuk kegiatan Fair di Festival Confluence ini. Ada pertemuan. Dari kata-kata. Maupun secara online. Karena di online juga saya mau menyapa dulu. Pak-kata bapak-kata bapak-kata di online. Terima kasih sudah join. Kita akan sama-sama. Saya ingin mengetahui. Asasi harapan dari Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu. Kalian sahabat Alzi. Ketika mengikuti kegiatan Fair di Festival Confluence. Pada pagi hari ini. Kalau yang berbeda silahkan langsung. Tinggal di klik ataupun di ketik. GitHub.fi. Dan web-giannya, melорот setiap kertas sudah ada teman-teman yang telah memberikankannya langsung. Kita memerintahkan siap kertas. Oke kira-kira. Oke. Tolong yang katang-ngang langsung dibajikan. Jadi dia langsung saja. Yang siap kertas. Oke, yang siap kertas bisa langsung dibajikan. Yang handphone bisa langsung Yang ada di Zoom juga silakan Bisa menggunakan yang ada Di layar Zoom Yaitu dengan Mengetik bit.ly Slash care givers HFT, cocktail and pay Oke, nanti Kita akan ada sesi ini Kurang lebih 5 menit, saya berikan waktu Untuk Bapak-Ibu Kita sama-sama menuliskan Kira-kira apa ya, harapan Yang paling pertama harapan Dari Bapak-Ibu Untuk mengikuti kegiatan Kegiatan responsif Apa yang tidak akan Ataupun apa yang harapan selama Dampingi dan namping Rasa takut Apa rasa ketakutan Yang di dalam diri Bapak-Ibu Dalam perjalanan Bersama dengan orang Demensia, maupun sebagai Orang demensia Saya rasa ketakutan yang di Rasapan oleh Bapak-Ibu Dan yang tersebut Ada yang baru datang Bisa diberikan Tertatuk Halo Ibu Apa rasa pain Rasa sakit yang pernah di dalam Dalam perjalanan Dengan orang demensia Seseorang sakit ini bisa Secara fisik yang dialami Atau mempunyai Pulgupi Rangka Takut dan sebagainya Jadi ada dia Seseorang sakit yang dialami Selama Merawat Langsung menjantiknya Orang demensia Jadi tadi Terima kasih telah menonton Seseorang sakit yang di dalam diri Bapak-Ibu Terima kasih telah menonton Seseorang sakit yang di dalam diri Bapak-Ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seseorang sakit yang di dalam diri Bapak-Ibu Terima kasih telah menonton selanjutnya, terima kasih selamat menikmati silahkan ditunjukkan apa harapan rasa takut dan rasa sakit yang dilatih baik sebagai caregiver maupun sebagai orang yang ada di rumah dalam perjalanan orang dan keadaan tidak terlangsung selama ini tapi yang ada di sini oleh terima kasih kita boleh sambil lihat yang ada di yang ada di google form dan bagi bapak ibu yang sudah selesai boleh yang pertama oke teman-teman boleh diambil lagi yang sudah selesai jadi saya akan membacakan tanpa tanpa nama jadi kita sama-sama lihat oke di sini sudah ada tulisan skulnya adalah supaya lebih mengerti ODD kemudian dan apakah ini bisa akan berakhir ke depannya kemudian agar kita lebih sabar dan memiliki oke banyak ilmu untuk mendampingi ODD informasi tentang berbagai hal pengetahuan 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 dan lain-lain belajar tentang apa yang sedang dialami oleh omah saya dan apa yang harus saya lakukan dengan kondisi omah saya bisa merawat orang dengan benensia dengan maksimal dengan keterbatasannya berharap agar mengetahui bagaimana bagaimana cara merawat dan mendaki kemudian kondisi kesehatan fisik dan mental mana stabil dan faktor resiko pengetahuan pengetahuan oke kemudian ini lebih sabar dan kreatif nanti bisa kita setelah ini ada sesi curhat kita lihat bisa berbagi sharing satu dengan lain-lain dengan teman-teman kayak di perlain yang sudah selesai boleh membacakannya untuk Bapak Ibu semua agar ODD setidaknya tetap bisa sehat dan mampu berkomunikasi dengan kami berarti kami ini adalah keluarga ini maksud oke saya ingin membacakan ada di sini oleh Janita terakhir oke ada juga mengharap Ibu yang ODD merasakan penyamanan dengan perubahan dari unatan caregiver mengharapkan mendapat banyak lebih pengetahuan oke kemudian ada juga memahami berbagai aspek tentang demensia sehingga bisa merawat sekaligus membekali diri sendiri serta ada rasa takut pengetahuan menjadi ODD oke yang harapannya berarti lagi ke arah bagaimana sepertahani perjalanan orang dengan demensia pengetahuan yang bisa didapat serta kreatifitas untuk melakukan aktivitas bermakna dengan ODD kita lihat sekarang merasa takut nih Bapak Ibu masalah aku disini adalah oke lupanya semakin parah takut buang air sembarangan minum air mentah dan lain-lain ada ketakutan kehilangan orang tua saya kemudian setiap menghadapi kemenduran yang dialami ODD tidak bisa membantunya dengan maksimal dan bingung maksimal sebagaimana takut melupai atau diuskai takut kalau omat tiba-tiba melakukan hal di luar jugaan ketika takut tidak ada di samping omat tidak bisa mengatasi problem orang dengan demensia ketakutan tidak dapat merawat ODD dengan baik dan kondisi ODD semakin buruk ada juga takut sekarang mama tidak bisa mengenali wajah yang sendiri temin takut kehilangan omen berharga dengan keluarga dan saat ini ODD sedang homecare dan jarang merespon khawatir akan semakin turun kesehatannya dan tidak mampu berinteraksi lagi dan terakhir karena stigma anggota keluarga ODD masih yang terakhir sekarang rasa sikit kita lihat apakah ada sikitnya atau ada psikologisnya yang dirasakan yang pertama dimerai dikreatif di suhid mungkin ada psikologisnya juga kalau misalnya psikologis atau ada hal lainnya di kalam kemudian unbearable tidak bisa dibayangkan memang the most person ready to God oke nah jadi ini ada ketakutan ada rasa sakit juga kayak kayak gitu sudah menyerah juga sih menghadapi orang dengan demensi yang dirasakan stress kemudian di bawahnya ada mengganggu metabolisme kesehatan mental fisik lanjut di bawahnya lagi boleh diturunin oke rasa capek turun lagi menghadapi jaga omah turun lagi terus sedih melihat orang tua tidak diingat lanjut tidak diingat tidak disayangi kadang kalah keelahatan jenuh lanjut terus sedih sedih oke lanjut oh saat ini belum oke jadi kalau misalnya lihat ternyata lebih banyak psikologisnya yang dirasakannya dari sebagai orang caregiver dan tersedih rasa ketakutan rasa cuman stress yang dihalmi selama menjaga dan merawat orang dengan demensi jenuh itu juga nanti kita akan bersama-sama disini bapak ibu setelah sesi ini akan ditanggir oleh Mbak Toraya Salim atau Kak Ayah kita telah panggil beliau yang adalah sekolah dari pulih akan memandu kita semua untuk mengukur level beropter jadi sudah sampai sejauh menang kondisi kita saat ini yang dilaksakan oleh bapak ibu yang ada di offline maupun yang ada di online untuk tahu tentang kondisi diri-sendiri dan apa yang bisa dilakukan dan disini dikai tadi sudah bilang stress ya nah sebenarnya apa sih bedanya stress yang akan bersama ini akan dipandu oleh Kak Soraya Salim terima kasih sekali lagi bapak ibu sama-sama ini akan kita toleh selalu setiap kali pergiatan kredit persen agar kita sama-sama bisa mengingat apa saja harapan-harapannya dan sehingga harapan ini bisa tercapai seiring berjalannya kita bersama-sama dalam merawat dan menjantikan orang-orang ada satu lagi terakhir agar bisa lebih mengerti sabar walaupun lelah karena sangat khawatir karena kemarahannya sudah mulai main kukul bagi kredit saya takut karena sering kena kukul sampai kapan ini sangat dipaham sekali dan ini akan kita bahas bersama setelah kesini bersama dengan Mbak Arya kita akan berbagi ruangan dimana Bapak bisa dengan bisa bersama yang bisa mengingat dan terima kasih dari saya selamat indonesia selalu terima kasih terima kasih Semua sama-sama kita mengalami pain yang sama, penghargaan yang sama, dan ketanggungan yang sama. Dan untuk lebih dalam lagi, kita akan dengarkan sesi level burn up. Belajar dengan kita yang lagi nih, apa yang tadi kita berbagi bersama Kak Ayah. Nara Sobat Cati kita, sesi level burn up hari kali ini, Kak Soraya Sabir. Biasa dipanggil Kak Ayah. Biasa, beliau adalah psikolog yang sangat berkomentar untuk bidangnya. Kak Ayah, sebelumnya aku introducing dulu, Kak Ayah sudah menjadi konfirm psikolog di ALG sejak tahun 2014. Selain itu, Kak Ayah merupakan co-founder sekaligus psikologi terapis dari Kuli. Pemberdayaan perempuan dan keluarga. Mari kita sambung. Kak Soraya Salim, waktu di pasir bersiwak. Selamat tinggal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua, teman-teman, yang luar biasa. Seperti tadi, yang karena ini hidup, jadi saya harus menyesuaikan. Jadi mohon maaf, mohon teman-teman. Terima kasih. 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 orang dengan demensia karena teman-teman yang lain ternyata diluasakan dan itu sangat penting ternyata melalui perjalanan kami kami sadari dukungan seperti itu penting sekali buat teman-teman yang dimiliki supaya tadi bisa membantu memberikan perspektif atau pandangan yang lain dalam mengelola emosi teman-teman sendiri merawat orang dengan demensia yang tadi kita sudah lihat ya ada kelelahan sisi ada kelelahan psikologis ada ketakutan bisa dilukai oleh orang tersebut tapi bingung kalau orang tersebut melukai kita gak mungkin melawan lalu kemudian juga takut kehilangan orang yang terkati tersebut lalu kemudian adanya reaksi atau respon yang buat kita tuh siapa ya seperti orang yang kita kenal betulnya orang tersebut yang kita kenal lalu kemudian ada mungkin kadang-kadang kemarasan tapi kemudian kemudian marah dengan salah karena harusnya kita gak marah sama orang yang tersebut lalu ada ada perasaan juga jadi pasti selalu perasaan yang yang tersebut yang campur aduk di luar di luar yang harus teman-teman hanyati dalam yang merawat orang menandai dan syaratan jadi ini ini sedikit yang mau saya share teman-teman ya buat share berikutnya nah ini biasanya kumpulannya ya dari perjalanan panjang kami kemudian berusaha untuk membantu dan mendukung para kagiver apalagi kagiver keluarga ya yang secara langsung day to day hari-hari dan ini orang dengan demensi yang pasti kumpulan kurang lebih kakak ibu dan kakak-kakak dan teman-teman jadi ada yang merepotkan dan sangat tergembangkan ada yang kesehatannya menurun ada yang konfirmasinya jadi lemah ada yang sulit mengelola apa kita sehari-hari beberapa kita lihat juga ya di kumpulan voktir dan keinginan perubahan kalau makan maupun tidur yang tidak sehat jadinya karena mungkin orang lainnya nggak tidur-tidur kalau malam gitu kan jadi ada yang sampai depresi lalu apa yang salah yang tadi mungkin saya sempat jabarkan lalu selalu menyalahkan antar anggota keluarga karena pada mungkin ya yang semuanya punya pemahaman ataupun makhluk aktif yang sama dalam melihat atau dalam orang demensia akhirnya ini jadi kami punya pengalaman saudara yang satu makin bisa ya kalau orang demensia yang saya lagi mulai open yang ada yang terjadi berapa terus jadi hal-hal itu yang mungkin terjadi di antara janiver dan kami untuk mendukung dengan salah pembuatan psikosoial atau pembuatan psikosoial berikutnya nah ini mungkin jabarannya sedikit ya yang melengkapi sebenarnya melengkapi kumpulan hopir dan teman-temannya tadi jadi ada terdapat jelatan perang tidak tahu yang harus dilakukan dan ini informasi penyakit penyakit kesulitan menerima kenyataan bahwa orang terdekat mengalami perubahan drastik kalau perubahan-perubahan sedikit bisa aneh ya jadi kita tarik lupa aja dan mengulang kalau masuk ke dalam aspek perubahan perilaku nih sudah lebih parno mungkin mencurigai keluarga sendiri sudah marah-marah tidak jelas tidak jelas kapan-marah tidak ada seperti tidak ada trigger lalu kemudian agresif bisa memeranting barang dan sebagainya atau di hibur di hibur tidak bisa nangis lalu dan sebagainya jadi ketidak-jalan apa yang harus saya atau apa itu arti saya gitu ya saya bagaimana lalu yang berikutnya lingkungan di mana dia tinggal ini bisa dari perjauhan pertemanan dan tetangga maupun di dalam lingkungan sosial itu kita jadi enggak sama tetangga mungkin tiba-tiba orang tua kita mungkin kemudian keluar dan jalan sendirian ada tetangga yang ngomongin karena dari sendirian kita melihatkan tapi kita tidak orang-orang keluar orang-orang keluar dan mungkin tiba-tiba selang atau susah dicari keluarga semuanya juga punya pemahaman yang sudah paham tentang demensi ini bagaimana saya perlu menjelaskan atau tidak keluarga pertanyaan seringkala kita juga dapatkan membantu atau kemudian memperguruh atau image dari orang keluarga lalu kesehatan mungkin malam tidak bisa tidur karena yang dijagain tidur-tidur dan kemudian angkin pagi atau diawasi kalau tidak bisa melukai kondidenya atau mungkin bisa melukai orang makin jadi orang memperhatikan kondisi diri makanan ritmo makannya sendiri atau belum lagi memeriksakan dirinya atau cek kesehatan karena konsentrasi fokus untuk merawat satu ODT kemudian berikutnya finansial ini tiga hal yang tidak sederhana baik obat-obatan baik kemudian kergin perbantuan yang diperbantu kita semuanya butuh finansial ini juga hal yang perlu seringkali juga menimbulkan stress yang sangat besar untuk terima lalu dalam pembuatan keputusan rawat orang di Indonesia ini sama dengan rawat orang susu juga yang setiap penuh dengan pengambilan keputusan berarti dokter apa enggak sudah oke apa enggak obatnya obatnya harus ditambah apa enggak perlu ditambah herbal apa enggak bisa dikirim ada efek lain apa enggak banyak sekali keputusan yang harus diambil perubahan rutinitas dalam keluarga sudah pasti akan ada perubahan rutinitas menjaga orang Indonesia ini lalu kemudian pergantian peran ini juga hal yang tricky enggak gitu ya bagaimana kemudian mananya supaya perawatan kode ini pada satu anggota keluarga sehingga anggota keluarga yang satu ini bisa terlalu besar beban dan dari trans nanti sudah bisa berengkap nanti kita lihat bersama ya urutannya seperti apa dan kemudian tuntutan yang meninggu jadi yang utuh orang tua yang dirawat keluarga baru atau punya keluarga sendiri juga sehingga merawat keluarganya juga juga tapi menyeram menyeram emosinya dan juga nah lanjut lagi di nah ini kira-kira mungkin sedikit gambaran antara stress burn up dan depression jadi kalau stress ini kebanyakan kematuman itu mengalang pada gangguan dan karena kita memencerpi sesuatu ada objek yang terhadap kejar sama kalau bisa orang pecat dan lain kalau datang kita menjadikan misalnya itu kita buat penceng buat menjar dan lain itu atau kemudian merawat odori dimana dia tidur atau dimana dia makan jadi dapat menyebabkan kebilangan energi monster stress itu begitu keluar macet dimana dia bisa ngamik atur atau membiarkan berubah dengan dengan pas satu mengejar sesuatu ke KPA hilang energi tapi lebih ke forward gitu ya nah sementara kalau balik alfini itu adalah stressnya udah terus-terus nih kalau udah stressnya keserian-terian gitu ya jadi misalnya kalau kita naik mobil gas enggak terus garam-ream gitu kan nah ada capai ya gitu ya jadi mengarah pada pengarikan diri dalam bulan 2 minat emosi karena fisiknya udah habis-habisan udah mulai masuk ke titik emosi dari udah mulai ke kira-kira dan kecerdasan ini adalah tidak percaya dan hilang mas mas jadi ini kebanyakan tadi kita lihat di sisi saya kalau enggak salah saya ya kalau tadi enggak salah membaca saya udah enggak tahu lagi apa yang harus dilakukan saya udah enggak bisa tidur-tidur apa lagi tadi saya udah rasa takut dalam saya udah enggak jelas lagi seperti apa jadi udah mulai banyak hal-hal yang menjadi kabur blur putus asa lelah atau fatig orang menyatakannya jadi brand up ini sebenarnya seperti emotional traffic jadi kelelahan anak-anak tapi gak seperti emosi jadi biasanya kalau stress itu ke depan penjarahnya kalau brand up udah kayak jalan di tempat jadi saya udah udah kira-kira nah depression ini sementara udah sampai lagi setelah itu mulai merasa hampa sebenarnya hidup saya apa ngurusin ini aja atau ngurusin orang tua aja untuk saya sendiri kemana jadi mulai kadang-kadang merasa kehilangan diri sendiri merasa kadang-kadang tujuan jadi gak jelas nah itu hati-hati kalau saya sudah sampai ke area itu itu udah mulai-mulai masih ke depresi itu teman-teman sedih terus-menerus sampai lebih dari dua minggu nangis terus-menangis sedih terus pokoknya gak jelas karena apa sedih aja kehilangan minat pada biasanya yang di-minat nah semakannya sudah menurun gitu ya atau meningkat secara drastik jadi makan terus atau kemudian gak malas makan terus tapi lama gitu ya tetap merasa lelai isi rasa bergeraknya jadi lebih lambat kayak kalau ngambil itu ngambil gitu dan gangguan konsentrasinya sudah makin sering gitu ya buat bikin itu jadi lemor gitu dan kemudian apalagi pengambilan keputus itu jadi yang terus 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 gitu ya dan bahkan ada yang sampai ke memikian itu yang lebih tinggi lagi ya nah jadi ini gambaran dari perbedaan antara stress burn out dan depression dan depression nah tadi kita kembali lagi ke teman-teman sekalian biasanya berputar-putar disitu ya di antara stress dan burn out mudah-mudahan jangan sampai tegak resi ya karena memang kadang-kadang merawat orang dengan demensia itu yang terlalu impact itu kemudian bisa yang some caregiver bisa menjadi yang kita sebut dengan secondary factor secondary patient karena kemudian kalau kata orang menjawab mendendero mendendernya itu tidak jadi be very careful atau dengan hal ini jadi tips sedikit dari kami untuk kemudian membantu teman-teman adalah pertama di teman-teman spiritual jadi mungkin kalau ada komunitas dalam bagian komunitas gereja atau kemudian juga tambahkan pembahasan spiritual yang kemudian lebih menenangkan jiwa itu hal yang konstruktif ya teman-teman dukungan keluarga dan komunitas ini penting kenapa kemudian ada lagi sebenarnya tujuannya adalah itu dukungan komunitas dukungan keluarga apa lagi jadi kalau misalnya kemudian keluarga inti itu memang kunci ini memang harus agak kompak dan itu kadang-kadang tatangannya kalau keluarga inti sudah kompak biasanya keluarga bisa lebih membantu kita menjelaskan pada keluarga besar what's going on sama orang tua kita atau tanpa kita atau om kita lalu terus menambah ilmu seperti teman-teman datang ini lakukan karena semakin banyak pengetahuannya juga kita tidak jadi semakin frankil juga dalam kita merawat ODD kita jadwal jadwal yang bergantian ini sebenarnya akan sangat ideal bila kemudian dilakukan dari awal kala teman-teman mengetahui bahwa orang terkasih kita terdiagnose dimensial atau ada tanda-tanda dimensial langsung bagi tugas gitu ya istilahnya sama keluarga keluarga itu sehingga tadi itu beban tidak hanya mengacu pada sebuah orang tapi memang tadi itu tatangannya adalah keluarga dan pengerimaannya semua terhadap kodisi orang jasa perawat bisa dipergunakan kalau kemudian ambil tatwake memang sangat minim gitu ya sekarang dengan keluarga-keluarga yang makin kecil gitu kan jadi kemudian mau gak mau ya kadang-kadang ada yang tinggal di luar kota atau di luar kota jasa perawat maupun jasa home care kita di sini juga sudah ada beberapa home care yang menyediakan bahkan khusus untuk ODD juga bisa kita pergunakan lalu kemudian berbagi rasa dan pikiran seperti yang akan kita lakukan bersama nih teman-teman di tempat support group makanya kita sebut dengan support group pertemuan support group hidup seimbang tadi meskipun males maksa makan minum jangan lupa gitu ya dan kita harus check up kita juga harus memeterni kesehatan kita yang jaga ini gitu ya karena kita harus juga sehat gitu untuk menjaga ODD kita dan ini ada selaran rumur karena kalau kita bilang orang-orang pandemi ini kan jadi maksudnya ini cara kita berbakti pada orang tua tetapi menurutnya sulit gitu jadi tidak kalau saya selalu ingatan sama orang-orang di luar gitu ya sama keluar yang lain tidak mudah 24 jam jadi please effort dan ini makanya perlu kalau tidak ada itu atau ini tidak cukup carilah support fungsi teman-teman di luar sahabat kan teman contoh yang lebih mengerti kan atau teman organisasi yang lebih mengerti kan yang mau mendengarkan teman-teman tidak kamu masih tapi bisa mengeluarkan segala kerasan dan kelepihan aduh gue cakap gitu cuman bisa terang capek aja gitu yang penting di dengarkan itu sebenarnya boleh cukup karena berikutnya ini untuk masa pandemi kemarin kebetulan saya menggunakan materi ini jadi kalau kita melihatnya kayak gini ngurusin kagian ter-adudia juga udah challenge dan penutatan satu kali pas lagi pandemi abah dua kali karena lebih sedikit lagi keluar dan sebagainya kalau kemudian ngurus gitu terpapar tapi lebih lagi gimana cara bagi-bagi gitu kita menulisnya sebagai tiga kali lupa gambaran dari teman-teman sendiri di sini ataupun juga teman-teman kita di zoom atau juga teman-teman kita di luar sana yang kita mungkin belum tahu gitu ya berikutnya oh suaranya belum suaranya kurang jelas ya kurang kenceng ya berarti ya untuk yang teman-teman di zoom nih oke jadi dari saya demikian dulu nanti kita akan bahas lagi-lebih lanjut dan lebih banyak lagi nanti di sesi surhat ada teman-teman yang akan membagikan seperti pengukuran tingkat tentang tingkat bernalok teman-teman semua ini adalah seperti deteksi ini supaya membantu teman-teman semua apa namanya memberikan gambaran di level berarti apa teman-teman itu sekarang supaya cukup pas pada kondisi diri sendiri baik silahkan selamat selamat pagi Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu yang di rumah oh ya perkenalkan saya Shannon hari ini saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengisi questionnaire dan mungkin dari teman-teman dari ALG bisa membantu membagikan questionnairenya dan Bapak Ibu di rumah silahkan menyiapkan atas dan low pen terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian angka dua artinya Bapak Ibu kadang-kadang merasakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu agak sering... Angka tiga artinya Bapak Ibu agak sering merasakan hal tersebut. Yang keempat adalah Bapak Ibu hampir selalu merasakan hal tersebut. Baik, nah nanti itu ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti penilaiannya diberikan berdasarkan kondisi Bapak Ibu selama dua minggu terakhir. Jadi nanti diberikan, kira-kira selama dua minggu terakhir ini apakah Bapak Ibu mengasakan hal yang pada pertanyaan tersebut. Kemudian tidak perlu terlalu lama dalam memberikan penilaian, silakan penilaiannya diberikan pas pertama kali kepikirannya apa, itu langsung dituliskan aja. Baik, bagi Bapak Ibu yang di online, yang di rumah, saya akan membacakan masing-masing pertanyaannya. Oke, sampai sini ada, mau ditanyakan dulu? Nanti kalau misalkan di tengah pengerjaan soal, bagi teman-teman Bapak Ibu yang ada di tempat, silakan mengacungkan tangan. Nanti dari tim ALG akan membantu untuk pengisiannya. Terus kalau misalkan yang di rumah, silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar saja. Baik, kita bisa mulai ya. Saya akan memulai untuk membacakan pertanyaan nomor satu. Oke, nomor satu, apakah Anda merasa bahwa ODD meminta pertolongan lebih banyak dari yang dibutuhkannya? Nomor dua, apakah Anda menjadi kehabisan waktu untuk diri Anda sendiri karena ODD, harus merawat ODD? Yang ketiga, apakah Anda merasa pertekan antara merawat saudara Anda dan kewajiban lain di dalam keluarga dan pekerjaan? Nomor empat, apakah Anda merasa malu dengan ODD? Apakah Anda merasa marah jika Anda berada di dekat ODD? Apakah Anda merasa ODD pada masa ini berpengaruh negatif terhadap hubungan Anda dengan anggota keluarga yang lain atau teman-teman? Nomor ketujuh, apakah Anda merasa panduan terhadap hubungan Anda dan kewajiban? Nomor ketujuh, apakah Anda merasa ODD tergantung pada AMO? Nomor ketujuh, apakah Anda merasa ODD tergantung pada AMO? merasa tegang bila Anda berada di dekat ODD? Apakah Anda merasa kesehatan Anda terganggu karena mengurus ODD? Apakah Anda merasa Anda tidak punya cukup kebebasan atau kelerasaan pribadi bagi diri Anda sendiri karena mengurus ODD? Apakah Anda merasa bahwa kehidupan sosial Anda terganggu karena Anda merawat atau mengurus ODD? Apakah Anda merasa tidak nyaman bila teman-teman berkunjung karena Anda mengurus ODD? Apakah Anda merasa bahwa ODD kelihatannya pengharapkan perhatian Anda seolah-olah Anda adalah satu-satunya orang yang dapat diharapkan? 15. Apakah Anda merasa tidak punya cukup uang untuk merawat ODD dengan kondisi keuangan Anda? 16. Apakah Anda merasa tidak mampu merawat ODD tersebut lebih lama lagi? 17. Apakah Anda merasa kehilangan kendali terhadap kehidupan Anda sejak ODD sejak ODD? 18. Apakah Anda mengharapkan dapat mengalurkan perawatan ODD kepada orang lain saja? 18. Apakah Anda merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi terhadap ODD? 20. Apakah Anda merasa harus berbuat lebih banyak lagi untuk ODD? 21. Apakah Anda merasa Anda dapat melakukan tugas merawat ODD dengan lebih baik? Harusnya nomor 22. Secara keseluruhan, seberapa berat beban yang Anda rasakan dalam merawat Pondudu. Baik, jika sudah, saya akan meminta Bapak-Ibu untuk menjumlahkan total dari jawaban Bapak-Ibu untuk menjadikan sebagai total skor. Nah, kalau untuk Bapak-Ibu rumah juga yang menuliskan dengan kertas, silakan menjumlahkan total angka dari keseluruhan masing-masing pertanyaan. Kemudian untuk bagi yang mengisi di dalam G4, bisa dibiarkan saja langsung di-submit saja apabila menemukan total skornya. Untuk pertanyaan nomor 22, itu tetap ya, skornya 0 sampai 4. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Bapak-Ibu yang menjumlahkan G4, apabila menemukan, apabila sudah melakukan submit pada form, silakan klik kata view response. Nanti dengan mengklik itu, itu akan membantu Bapak-Ibu untuk mendapatkan skornya. Jadi, silakan tetap di jumlahkan untuk membantu kami mengetahui skor Bapak-Ibu. Terima kasih. 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 berhitung saja, yang ODD dan nanti bisa lakukan pertahanan tadi yang Pak KK bilang, untuk yang caregiver boleh langsung menghitung 1, 2, 1, 2 biar secara bergantian nanti kompok 1 bersama dengan Kapau, dan kompok 2 bersama dengan Pak Amel, kita boleh berhitung omong jadi 1, supaya bisa sebetulnya bergantian dengan yang bertemu dengan teman-teman caregiver lainnya tapi nanti akan ada yang berdua juga sih, nanti jadi satu di ruangan gak apa-apa ya Bu oke, 1, 2, 1, 2, boleh dihitung 1 2 1, 2 1 2, nanti apa ikut aktivitas ya atau mau ikut sesi curhat, ikut aktivitas oke, terakhir 1 kemudian 2 1 2 1 2 kemudian Pak KK yang belakang 1 2 nomor 2 1 2 oke yang nomor 1 silakan ikut kapal berbeda dulu langsung ke belakang saya akan ditunjukkan nomor 1 terlebih dahulu ikut kapal kemudian yang di ruang zoom yang di ruang zoom nanti silakan sudah dibagi ruangannya ruang satu bersama Kak Tita Kak Tita sudah hadir di zoom dan yang nomor 2 ikut Kak Teri silakan nanti akan dibagikan ruangannya oleh Kak Ani melalui zoom nomor 2 sudah siap ikut Kak Amel Kak Amel yang di belakang Kak Amel boleh angkat tangan ada di belakang dengan masker putih ya karena menggunakan selana kotak nah silakan ikut Kak Amel di nomor 2 Bapak Ibu yang di zoom